Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Arba'in Mahmud Ego Brianto Pada pertemuan ini Saya peruntukkan untuk kelas 9 Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Di bab yang kelima Bab kelima Yaitu materinya adalah Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Dengan tujuan pembelajaran Yang pertama, mensyukuri dan memahami Makna keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender Dalam bingkai bineka tunggal ika Kedua, menganalisis dan memetakan Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia Tiga, menemukan dan menganalisis Berbagai akibat dari masalah yang timbul Dalam keberagaman masyarakat Indonesia Keempat, memahami, menganalisis, dan ikut berperan aktif Sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan Dan penyelesaian masalah yang timbul Dalam keberagaman masyarakat Indonesia Sub materi pada bab yang kelima ini Yaitu yang pertama ada Makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Kedua, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia Dan yang ketiga, prinsip harmoni Di tengah keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ika Yang akan kita bahas pada sesi kali ini Yaitu yang pertama terlebih dahulu adalah Makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman itu sendiri dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Dapat diartikan sebagai suatu keselarasan atau keserasian Dalam perbedaan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan Berbagai suku etnis Etnis itu bisa disebut dengan suku bangsa Ras, agama, dan budaya Mereka semua hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia Cobalah kalian amati teman-teman kalian Atau teman-teman di sekitar kalian Apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda Atau yang berbeda dengan kita Jumlah penduduk Indonesia Pada akhir kali ini Yaitu mencapai 250 juta Dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda Dan bervariasi pula Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan Dalam kehidupan ekonominya Masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau milik orang lain Dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya Mereka pada umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal maupun di sekitar kota Demikian pula sebaliknya Masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa Atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa Yang misalnya seperti traktor Mesin penanam padi Mesin penebar pupuk Semprotan hama Dan lain-lain Salah satu organisasi ternama atau World Health Organization Mengertikan sebagai berikut Keberagaman Masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender World Health Organization Atau yang biasa disebut dengan WHO Memberi batasan gender Yaitu seperangkat peran Perilaku kegiatan Dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan Yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat Bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya Seperti yang ada di gambar Keberagaman budaya harus dikelola dengan tepat Agar dapat menjadi kekuatan bangsa Bagaimana caranya Kita perlu tahu Makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Makna harmoni yaitu Dengan dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia Diperlukan yang namanya harmonisasi Baik dalam keharmonisan suku, agama, ras Antar golongan sosial, budaya, ekonomi maupun gender Sesuai dengan sembuhan kita Yaitu Sembineka, Tunggal, Ika Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia Juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan Yang tidak boleh dianggap sebagai perbedaan Tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia Dalam harmoni Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan Akan terbentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras Serasi, dan seimbang antar anggota masyarakat Kehidupan sosial dan seni budaya di Indonesia Terdiri atas keberagaman mata pencaharian Tarian adat Makanan khas Rumah adat Maupun pakaian adat Dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya Diperlukan peran aktif dalam semua pihak Baik warga masyarakat maupun pemerintah Dengan cara menyiapkan strategi Strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah sosial budaya Dapat dilakukan dengan meningkatkan Kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial Serta memelihara kerukunan hidup Keragaman kenampakan alam yang dimiliki Indonesia Mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakatnya Keharmonisan antara anggota masyarakat tetap terpelihara Meskipun masyarakat memiliki taraf hidup yang berbeda-beda Dengan kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan fungsi dan peran Antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar Kita harus mengedepankan sikap harmoni dalam keberagaman gender Dalam masyarakat kita baik laki-laki maupun perempuannya Dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya Jadi baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang dibedakan Semuanya sama Kalau yang penting mau mengambil peran tersebut Biasanya permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu Contohnya baik di bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender Dengan membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif Adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya ini akan berdampak negatif Seperti halnya timbulnya pertentangan antar budaya Dan munculnya konflik antar budaya Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha Yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia Baik laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan Hal yang tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat Sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan Permasalahan keberagaman masyarakat